Halo guys, balik lagi dengan GadgetID disini. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review dan meng-compare sedikit ya. TWS ya, sebenernya udah gue punya sebulan lalu ya. Realme Buds Air 3. Nah, jadi lumayan banyak di kolom komentar gue yang minta compare dong dengan Redmi Buds 3 Pro. Ya, karena gue juga sebenernya masih punya untuk Redmi Buds 3 Pro ini. Dan harapannya adalah di video kali ini bisa membantu lo dalam menentukan pilihan nih. Lo mending beli Realme atau beli Redmi, gitu ya. Oke ya, kalau gue lihat ini harganya disini ya saat ini. Ini bener-bener sama, Rp699 harga terbarunya ya. Di situs Xiaomi dan situsnya Realme. Jadi ini bener-bener didesain untuk head-to-head nih guys ya. Menarik banget nih ya. Kalau Redmi nanti lo punya 2 pilihan warna, warna black dan warna grey. Sedangkan si Realme dia ada yang Stary Blue dan Galaxy White. Nah, Realme juga ada versi yang baru nih ya. Realme Buds R3 yang versi GT Neo ya. Dia desainnya lebih ngebut ya. Lebih keren mungkin. Lebih baik lagi soal selera ya ini ya. Nah, kalau bicara pendahulunya, Realme Buds R3 ini ada sedikit perbedaan ya dari model yang sebelumnya, Realme Buds Air 2 ya. Menurut gue itu memang Realme oke juga ya untuk disandingkan sama-sama Redmi ya. Untuk desain case, nah ini sedikit berbeda ya. Yang itu modelnya landscape, yang itu portrait ya. Realme Buds ini memang bener-bener membawa desain yang sangat revolusioner ya. asik ya, beda daripada yang lain ya. Sedangkan kalau Realme itu seperti kayak model Airpods Pro ya. Memang banyak yang pakai. Sedangkan kalau Redmi itu modelnya model yang unik ya. Jadi nggak banyak kayak modelnya seperti ini guys ya. Jadi dia tuh sama-sama mengandalkan USB Type-C untuk mode pengecasanya disini ya. Jadi cuma ada satu lubang port USB Type-C disini. dan disini ada tombol untuk reset ya. Yang kalau Realme ada di samping, kalau si Redmi ada di bawahnya. Nah keduanya memang sedikit berbeda ya. Redmi ini gampang banget keluar dari case-nya. Kalau kalian ngambil Realme ini memang agak sulit ya. Realme ini ada model stamp-nya disini panjang ya. Sedangkan kalau Redmi ini modelnya seperti yang gue bilang, dia modelnya vertikal ya, lumayan gede. Nah ada perbedaan sedikit driver, kalau dalamnya yang kalau Redmi itu 9 ya, kalau si Realme itu 10mm driver. Nah untuk silindernya sendiri, ini ada dua perbedaan ya. Si Redmi ini bentuknya lebih kecil ya, dia warna hitam disini. Sedangkan kalau si Xiaomi ini lebih pendek, tapi lebih besar. Lebih lonjong gitu modelnya. Dan sama-sama punya 4 microphone ya. Untuk masing-masing, untuk ANC dan transparency. Untuk fit-nya, keduanya menurut gue sama-sama aman, nyaman. Untuk Redmi bener-bener oke banget, nyaman dan ringan. Disini pas di kuping gue dan bisa ngumpet ya. Sedangkan Realme ini agak sedikit nonjol disini. Meskipun gitu, si Redmi ini rasanya lebih stay lama disini ya, di kuping gue ya. Karena dia lebih besar disini ya. Rasanya jadi dia harus nangkep. Dan menurut gue ini keduanya bener-bener kuat ya. Enak mana sama-sama enak sebenernya. Tapi gue lebih prefer Redmi maksud gue ya. Karena dia lebih kecil. Ya tentu ya, karena makin kecil makin ringan di kuping, dan dia makin ngumpet gitu ya. Karena mungkin buat kalian yang seneng pakai helm, ya Redmi ini lebih enak gitu ya. Nah, gue mau bahas soal baterai dulu. Karena Realme punya baterai yang lebih besar, karena size-nya juga besar ya. Jadi artinya dia bisa tahan lebih lama. Ya, menurut manual sih dia 30 jam. Sedangkan Redmi itu 28 jam. Beda 2 jam. In reality, ya percobaan gue memang Realme lebih awet ya. Nanti akan gue jelasin kenapa ini lebih awet. Dan bisa memenuhi 30 jam itu bahkan lebih ya. Juga keduanya bisa 10 menit. Bisa sampai 2 jam ya. Nge-charge 10 menit itu dia udah support fast charging, dan dia support juga wireless charging. Nah, untuk internal protection, Realme ini hadir dengan lebih tahan sedikit ya. Dia IPX5, sedangkan Redmi ini IPX4, sedikit lebih kecil. Atau tingkat di bawahnya ya. Jadi buat kalian yang sedang outdoor ya, Realme bisa memberikan proteksi yang lebih besar sedikit ya. Untuk connect pertama kali di handphone kalian ya, keduanya tuh punya mode seamless ya, karena sudah support seamless di Android juga. Juga ada animasi untuk merek masing-masing. Kalau lu buka di Realme, ada animasinya pakai Realme. Kalau lu pakai Redmi, ada animasinya di Redmi. Tapi di Realme, Realme Buds Air 3 ini, itu tetap bisa ada animasi ya di handphone manapun ya. Bahkan ketika gue pakai Xiaomi, itu muncul animasinya. Jadi untuk koneksivitas, koneksivitas, konektiviti, konektivitas, Realme menurut gue lebih siunggul ya gitu ya. Walaupun keduanya sama-sama connect cepat gitu, tidak ada masalah ya. Nah, terus soal aplikasi, TOS ini tuh super lengkap, meskipun harga 700 ribu kurang ya. Harus install aplikasi untuk menunjang edit-edit segala macem ya, di dalam TOS ini. Jadi untuk Realme, itu kalian bisa download Realme Buds Link ya, bisa di Android dan iPhone, sedangkan untuk Redmi, sayangnya, cuma bisa di Android. Jadi sampai saat ini juga gue belum lihat ada aplikasi yang bisa di setting untuk pengguna iPhone ya, Redmi. Jadi kalau kalian punya Redmi, pengguna iPhone, mau merubah-merubah, harus punya Android dulu ya, untuk masuk ke pengaturan settingan lebih dalam lagi gitu ya, seperti kayak EQ, mau merubah settingan touch control-nya, atau mau masuk ke mode transparansi, dan lain-lain ya. Begin, dang. Nah, di aplikasi keduanya itu, benar-benar kalian lengkap bisa ngelakuin apapun ya, seperti merubah settingan touch control ya, merubah auto-pause, atau auto-play-nya itu bisa diaktifkan atau enggak, mengaktifkan fitur dua koneksi, merubah settingan EQ, mengatur level ANC dan transparansi, pokoknya keduanya menurut gue punya fungsi yang sangat-sangat, sama-sama baik gitu ya. Tapi lagi-lagi, di sini keunggulan dari Realme adalah, dia bisa digunakan di iPhone, di aplikasinya lebih luas, dan aplikasinya lebih formal. Sedangkan kalau di Android itu aneh ya, aplikasi si Redmi Boots ini, enggak tahu ini buatan siapa, kayaknya itu non-official ya. Gue juga enggak ngerti, kenapa Xiaomi official tidak ngeluarkan versi resminya ya. Apakah susah emang ya, jadi kayak enggak niat gitu Redmi Boots ini ya guys ya. Keduanya itu sama-sama lengkap ya, ada ANC dan ada Transparency, dan keduanya bisa diatur. Maksudnya gini, ANC pada Realme itu bisa diatur settingannya, mild atau strong. Jadi cuma punya dua pilihan, sedangkan kalau si Redmi itu ada pilihan yang lebih banyak lagi, ada empat pilihan ya. Jadi kita bisa atur, pilih dari yang kecil banget, sampai yang gede banget. Di Transparency-nya, Redmi pun sama. Tapi kalau Realme di Transparency mode-nya itu, tidak ada pilihan untuk merubah-rubah setting level gitu ya. Jadi temen on-off doang gitu ya. Nah, tapi performanya gimana nih ya? Bagi gue pribadi, memang secara spek, Realme itu lebih kedap. Karena dia mampu mereduce noise hingga 42 decibel, sedangkan Realme itu cuma sampai 35 decibel doang. Dan keduanya mampu mereduce suara noise yang statik ya. Suara orang masih bisa kedengeran, tapi kalau dipas angin, ya high frequency itu bisa kereduce dengan baik ya. Keduanya punya fungsi yang sangat baik. Dan yang menarik ya, tanpa musik sekalipun, kita akan kesulitan bicara dengan lawan bicara, kalau ANC-nya aktif ya. Bahkan kalau bicara kedap, ini Realme lebih kedap banget ya. Karena ini dia eartips-nya lebih luas dan lebih tebel ya. Jadi bisa mampu fit ke telinga gue lebih pas dibandingkan dengan si Redmi. Walaupun Redmi juga sama-sama bagus ya. Tapi kalau sudah musik berputar ya, volume kecil aja, lu udah gak akan bisa ngobrol sama orang nih ya. Sekarang gak mau kita pake transparency mode? Kalau ini agak mendingan kan kalau ngomong? Suaranya agak lebih kencang sekarang kamu. Tapi gak akan dengeran juga ngomong. Gak jelas ya? Iya. Dan untuk transparency mode-nya, menurut gue Redmi sedikit lebih baik, karena dia punya pengaturan slider, ya bisa diatur tingkat ke intensitasnya, sedangkan Redmi gak punya. Ya ada plus minus-nya lah ya. Untuk microphone sendiri, gue sebenarnya suka banget sama Redmi Buds ya. Dibandingkan Realme ya, gue menilai bahwa Redmi ini microphone-nya satu tingkat ya. Sama-sama mampu ngeredus noise dengan baik ya. Ini Buds 3 Pro ya. Seperti yang kalian lihat, sekarang gue sedang cobain pake ini sebelah kiri. Ini ada di sebelah kanan. Nah. Dan ini juga lah suara dari kameranya. Sekarang kita mau cobain switch ya. Kualitas microphone-nya dari si... Earbuds ini. Oke, sekarang kita coba microphone-nya dari Redmi Buds Air 3. Ini normal mode loh. Sekurang aku agak normal. Volume-nya. Gak malah. Kita mau tes ya. Nah, ini kalau bagian makanan kita ajak ngobrol ya. Jadi bari kecil gak terlalu besar ya. Coba bagian kiri. Boom. Boom. Oke. Nah ini kalau yang bagian kiri diajak ngobrol ya. Ini kelihatan banget barinya. Lebih kede ya. Lebih keduanya. Yang tadi sebelah tanah. Jadi mungkin aktif di sebelah kiri. Jadi cocok nih. Kalian mungkin yang untuk suara lebih besar pakai yang kiri. Untuk kualitas suara. Bass ya. Mana yang lebih suka. Kita bahas satu dulu. Bass di Redmi tuh lebih padet. Soft. Punchy gitu ya. Realme tuh lebih luas. Lebih wide. Lebih long gitu ya. Kalau Redmi tuh terasa lebih V-shaped vocalnya. Sedangkan kalau ini sedikit balance. Sedikit sih tapi ya. Dan untuk treble-nya. Ini sama-sama tidak begitu tinggi. Tapi Redmi lebih pendek dibandingkan dengan Realme gitu ya. Keduanya gak akan ngerasain yang ngecering-ngecering banget. Nah perbedaan yang paling jelas. Dan signifikan ketika pakai pertama kali adalah. Realme punya power yang wow. Redmi ini yang gue gak suka adalah ya. Dia powernya kecil. Jadi pakai Redmi gue 90% pakai ini. 60-70 udah oke gitu ya. Apalagi disini ada kayak enhancement sound ya. Sound yang bisa meningkatkan volumenya. Ditambah ada bass boostnya. Jadi ini memang bener-bener udah gede. Ada powernya lagi untuk lebih gede gitu ya. Nah itulah makanya yang tadi gue bilang ya. Untuk baterai. Jadi dia cepat banget abis nih yang Redmi. Sedangkan kalau yang Realme ini masih bagus ya guys ya. Dan bahkan cenderung bisa lebih awet gitu ya. Gue yakin sih keduanya tuh memang disukai orang yang suka bass ya. Tapi ada sedikit perbedaan karakter sound state. Yang menurut gue di Redmi itu lebih padat ya. Gue sih cenderung kalau side by side ya. Lebih seneng Redmi. Tapi kayak powernya tuh terasa yang kurang gitu ya. Jadi harus 90% gitu ya. Tapi kalau lo pakai sendiri Realme itu udah kayak wow banget ya. Menurut gue ada peningkatannya signifikan dibandingkan versi sebelumnya gitu guys ya. Terus untuk fitur ANC. Menurut gue keduanya sama-sama fungsionalitasnya bagus. Walaupun Realme punya lebih kedap ya. Tapi Realme cuma punya dua opsi ya. Mild dan strong. Juga imbasnya adalah ke baterai. Baterai di Redmi itu sedikit lebih boros ya. Dibandingkan dengan Realme. Karena di Redmi lo harus pakai 90% power. Sedangkan di Realme lo 60-70 juga oke. Ya untuk aplikasi ya Realme lebih unggul. Gue suka Redmi tuh dia casual dan profesional juga ya. Jadi kalau dipakai di kantor nih ya. Dia agak ngumpet jadi nggak begitu jelas kelihatan ya. Jadi bisa sambil curi-curi dengerin musik ya. Atau buat transferensinya aktif di dalam kantor itu masih bisa ya. Sedangkan kalau Realme tuh terlalu nonjol. Karena dia stemnya nongol. Jadi mungkin agak tidak sopan lah gitu ya lo pakai itu ya. Walaupun meskipun transferensinya aktif tetap bisa aware. Tentang awareness sekitar gitu ya. Dan juga Redmi itu kalau kalian yang sedang pakai motor mungkin jadi nilai unggul. Karena dia bisa lebih ngumpet gitu ya. Dibandingkan dengan Realme. Tapi kalau misalnya itu nggak masalah. Realme bisa unggul karena dia punya IPX5 lebih tinggi dibandingkan dengan Redmi. Untuk suara sebenarnya bukan sesuatu yang sangat besar. Karena dia sedikit perbedaan poinnya menurut gue selisih satu lah ya. Kalau lo suka Redmi lo pasti suka Realme. Begitu juga sebaliknya. Karena dia selera pasar banget lah gitu. Dan untuk pengguna iPhone. Ini soal aplikasinya ya. Ini sayang banget ya untuk Redmi. Udah pasti disingkirin ya. Karena tidak ada aplikasinya di iPhone. Jadi buat kalian yang punya iPhone dan nggak ada pilihan lain. Ya harus beli Realme. Mau gimana lagi gitu ya. Oke guys. Paling itu dulu ya video gue. Tentang Realme Buds dan Redmi Buds 3 Pro ini. Kalau ada hal lain-lain ingin lo tanya secara detail. Bisa komen di kolom komentar dan tanya ke sosial video gue. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. Boom. Sampai jumpa di video. Boom. Bye-bye. Sampai jumpa. Selamat mencari.